Intro Salam Wicna Wira Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali bersama kami Serdapom Natele Vivi Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wicna Wira Widayaka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua Cabang BS Jalasan Astri Puskomalnyonya Nonung Samista Menghadiri acara Admiral Dinner bertempat di Giladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 Dan KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 Colin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara Acara Admiral Dinner ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Dalam rangka peringatan hari jadi ke-79 Angkatan Laut tahun 2024 Acara Admiral Dinner tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang dihadiri oleh para Purnawirawan Pati TNI AL Warakawuri dan Pejabat Utama Mabesal serta Pangkotama TNI AL dan Undangan Kehormatan lainnya Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan semangat jales Vefa Jayamahe TNI Angkatan Laut akan terus berupaya mewujudkan Nusantara Baru dan Indonesia yang lebih maju Sejalan dengan tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat Wakil Komandan Puskoma Laksamana Pertama TNI Julkipli SHMH, MTR Hanla Bertindah sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 Yang dilaksanakan di lapangan hitam Mako Puskoma, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada Upacara HUT ke-79 TNI AL kali ini Wadan Puskoma membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Bahwa Upacara Hari Jadi ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini menjadi sangat istimewa Karena untuk pertama kalinya digelar di atas KRI Produksi Dalam Negeri Sehingga saya menilai tema hari jadi tahun ini adalah tepat Yakni, di dengan semangat jales Vefa Jayamahe TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Nusantara Baru Indonesia maju Komandan Puskoma, Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ibu Ketua Cabang BS Jalasan Astri Puskoma Nyonya Nonung Samista Menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 Yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 dengan melaksanakan pelayaran di perairan Teluk, Jakarta Upacara yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto ini Berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat Dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan, Pejabat Tinggi TNI AL, Personal Kapal, dan Tamu Undangan Setelah rangkaian upacara selesai, seluruh hadirin menyaksikan parade armada kapal perang dan pesawat udara TNI Angkatan Laut Parade ini menggambarkan kekuatan alutsista TNI AL yang siap tempur untuk menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan tema Dengan semangat jales Vefa Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Nusantara Baru Indonesia maju Dalam rangka perhelatan akbar pekan olahraga nasional tahun 2024 Yang diselenggarakan di Provinsi Aceh Salah satu prajurit polisi militer Angkatan Laut atas nama Serda Pomdiki Hartanto Telah mengukir prestasi yang sangat membanggakan dengan menorehkan medali perak pada kejuaraan cabang judo kelas 81 kg putra Serda Pomdiki Hartanto merupakan prajurit pomal yang sehari-hari berdinas di Pomalan Tamali Belawan Dan menjabat sebagai Bintara Urhartib yang saat ini tergabung sebagai atlet judo dalam kontingen Provinsi Sumatera Utara Semoga kedepannya Serda Pomdiki Hartanto terus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional Sehingga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan kemampuan personil dalam memberikan pertolongan pertama Dinas Kesehatan Kewarmada I mengadakan sosialisasi tentang pemberian bantuan hidup dasar Kepada seluruh personil polisi militer Kewarmada I bertempat di ruang rapat Mako Kewarmada I Tanjung Pinang Pada kesempatan kali ini Komandan Pom Kewarmada I, Letkol Laut PMD di Ariwanto Mengikuti sosialisasi tentang bantuan hidup dasar yang disampaikan langsung oleh letu laut khusus Dendi Prabowo Dalam materi yang disampaikan, mengajarkan teknik-teknik dasar BHD dalam rangka pertolongan pertama Seperti pengecekan kesadaran korban, pengecekan pernapasan, serta bagaimana cara melakukan kompresi dada dan pemberian napas buatan Peserta sosialisasi juga diberikan kesempatan untuk mempraktikan langsung teknik-teknik dasar tersebut Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana I TNI Julkipli SHMTR Hanla Menghadiri giat pembukaan, penyelesaian dan harmonisasi perjanjian aplikasi E terpadu yang diselenggarakan di Hotel Merkur Ancol Jakarta Utara Kegiatan tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk perkembangan dari penyelesaian perkara pidana khususnya yang terjadi di lingkungan TNI Yang terintegrasi melalui aplikasi elektronik yang berbasis informatika Sehingga penyelesaian setiap perkara pidana bisa lebih cepat prosesnya dan bisa diketahui perkembangan perkara tersebut serta terjamin tingkat keamanannya Tetaplah berjuang dan bekerja keras Karena kesuksesan akan datang bagi mereka yang tidak mudah menyerah Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakten Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Feva, Jayamai